Terima kasih. Jangan berkedip dulu ya, Bu. Saya periksa matanya. Apa Ibu bisa melihat cahaya senter ini? Lindung. Ya, Om Bah. Kenapa Nadine belum bisa melihat? Saya akan periksa lagi kondisi mata Bu Nadine. Sudah selesai. Ibu boleh berkedip lagi. Terima kasih, Dom. Kenapa istri saya masih belum bisa melihat, Dom? Ada masalah serius sama pelihakannya. Pak Don yang tenang ya. Saya pernah menangani pasien dengan kasus seperti Bu Nadine. Ini bukan buta permanen. Seharusnya Bu Nadine sudah bisa melihat. Karena tadi mata Bu Nadine sempat merespon cahaya. Dan ini sudah merupakan kemajuan. Lalu selanjutnya apa yang mesti kami lakukan? Atau mereksa secara rutin lagi atau gimana? Kita lihat satu sampai dua minggu lagi. Kalau tidak ada perubahan, segera dibawa ke sini untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara ini, saya akan kasih resep obat untuk diminum di rumah. Dan saya juga akan memberikan suntikan untuk menadimu. Ya. Maafin aku, Mas. Aku sengaja pura-pura buta biar aku bisa selidikin kamu. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Aku curiga kamu nyimpen rahasia dan nyemunyiin sesuatu dari aku. Cobaan hidup Nadine benar-benar berat. Aku harus lebih perhatian sama Nadine. Sudah lama aku abai sama Nadine. Karena lebih perhatian ke Rani dan Atan. Mas Doni kelihatannya sayang banget sampai aku, sampai terpukul begitu. Apakah aku berhenti pura-pura buta ya? Permisi, Pak. Ya, ya. Alessa hari ini masuk nggak, Pak ya? Kamu itu siapa? Kok nanya-nanya Alessa? Kenalin, Pak. Saya Kadir. Saya, apa namanya, Subit Nyanyi-Nya Rani. Sama-sama kerja ART sama Alessa. Hari ini saya nggak lihat Alessa. Kayaknya, neng Alessa nggak masuk sekolah. Oh, gitu ya, Pak ya? Ya. Yaudah, kalau gitu terima kasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Tunggu, Pak. Kita temennya Alessa. Oh, kalian temennya Alessa? Alessa gimana sekarang? Justru kita mau nanya ke Bapak. Kok Alessa nggak sekolah? Kenapa? Terus, Bapak kenapa nyari Alessa ke sini? Emangnya, Alessa ke mana? Alessa mungkin pulang kampung kali ya. Makanya ini saya mau mastiin aja nih. Alessa pulang kampung beneran apa nggak? Yaudah, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Makasih. Cariin Alessa. Emangnya Alessa pergi ke mana? Pagi dicariin Sagala. Neng Alessa itu sama Bu Ito kabur dari rumah. Nah, soalnya suaminya Nyonya Rani itu minta Nyonya sama Neng Alessa itu untuk tes DNA. Karena suaminya Nyonya Rani itu curiga. Kalau Neng Alessa adalah anak kandung Nyonya Rani. Makanya disuruh tes DNA. Kenapa suaminya Rani bisa curiga? Iya, ada apanya? Dapat info dari mana soal Alessa anak kandung Rani? Cuma sayangnya Neng Alessa sama Bu Ito keburu-kabur. Jadi kagak sempet deh tes DNA-nya. Ah, iya beneran info penting. Bisa jadi duit, iya mah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Om. Waduh Rama. Om ditraktir makan-makan lagi ya? Mau dong, Om. Ditraktir lagi, Om. Kalian boleh makan di restoran Om Rama lagi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Om? Kalian harus ajak Alessa untuk ikut makan juga di restoran Om. Om Rama kan tahu rumahnya Alessa. Kenapa gak samperin Om ajak makan-makan? Itu dia masalahnya. Sekarang Alessa sama neneknya udah gak tinggal lagi di rumahnya yang dulu. Dan sekarang Om Rama gak tahu Alessa dan neneknya tinggal di mana sekarang. Makanya, Om Rama pengen minta tolong sama kalian. Kalau kalian lihat Alessa, tolong langsung kabarin Om ya. Iya. Baik. Om pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek udah ambil semua uang ONH buat berkontrak kan. Terus sisanya buat keperluan kita sehari-hari. Sama nenek juga akan buka usaha sekecil lah. Memang mau buka usaha apa? Insya Allah, nenek mau buka warung gadu-gadu. Apa, itulah pokoknya yang bisa menghasilkan. Oh, yaudah nanti kalau neneknya jualan, oleh sebab ini udah nenek gak capek. Iya. Yaudah yuk kita cari kontraknya untuk ke sini. Biar bisa cepat punya tempat tinggal ya. Yaudah yuk. Tolong, Jembrit. Jembrit, Jembrit, tolong ngalang lo. Jembrit. Alessa yang kejarian ya. Jembrit. Jembrit, tolong ada Jembrit, tolong ada Jembrit. Jembrit, Jembrit, Jembrit. Nenek. Silahkan lagi sakitnya aku. Ini mana yang mencermuk ulasnya surah sakit. Tolong. 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 Oh Alasa udah Udah Tolongin nenek Udah 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 nenek gak sakit Tapi kita harus periksa Aku takut nenek kenapa Nenek 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 udah baik Udah Udah kamu gak usah mikirin nenek Bikin aja uang kontrak Kan ingin menjabrat Nenek Nanti kamu tidur dimana Kamu makan apa Kamu udah lapar kan Ya Allah Kenapa cobaan yang kau periksa Begitu berat Ya Allah Nenek Sabar ya Allah tidak akan pernah Kasih cobaan ke hambanya Yang melubihi batas kemampuan hambanya Jadi kita pasti akan bisa menguat Ia cobaan itu Nek Ya Semua kamu yang bisa menguatkan nenek 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 gak bisa mencoba kamu Nenek Nenek Sence Nenek Ya, bu. Leso juga saya sama nenek. Harusnya uang itu bisa bayar kontrakan dan makan. Tapi kenapa dijabrit? Susu. Menangka yang ada. Bagaimana jika kita ada? Tidak ada masu. Tidak ada masu atau tidak. Tidak ada masu. Tidak ada masu. Tidak ada masu di sini. Masu tidak ada masu. Tidak ada masu. Ia ada masu. Tidak ada masu. Terima kasih.